Ya, pemirsa sulit terasanya bagi Partai Nasdem untuk menutup rapat dugaan kasus suap dan korupsi yang menimpa dua kader mereka. Dua mantan petinggi Partai Nasdem itu disinyalir terlibat dalam perkara dugaan kasus suap dan dugaan kasus korupsi, Gubernur Sumatera Utara. Inilah Rio Patris Capella, karir politik anggota DPR asal Bungkulu itu meredup seiring masalah hukum yang menimpanya. Dan inilah Oce Kaligis, pengacara kondang itu tengah menjalani proses peradilan di pengadilan Tipikor Jakarta. Dua mantan petinggi Partai Nasdem itu disinyalir terlibat dalam perkara dugaan kasus suap dan dugaan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya Evi Susanti. Dan inilah HM Prasetyo, jaksa agung asal Partai Nasdem itu terpaksa menanggung beban yang pada akhirnya mengganggu citra Kabinet Kerja Jokowi JK. Pasalnya berdasarkan fakta persidangan, kasus Gatot yang diduga melibatkan Rio Capella dan Oce Kaligis itu akan dipetiskan di lembaga di bawah kekuasaan HM Prasetyo. Pada titik inilah konstelasi Partai Nasdem, yaitu Rio Capella, Oce Kaligis, dan HM Prasetyo patut diduga memainkan peran dalam pengamanan kasus Gatot. Saya kemudian belum berani diperiksa, tapi dalam perihal panggilannya saya sudah sebagi tersebut. Kemudian disampaikan duduk perempasannya kepada ceksa, Pak Rio Capella menyanggung. Ada urusan itu, ya berorang kali saya katakan itu. Urusan Rio, Rio, tangan KPK. Tidak pernah Rio Capella ngumpung di sini. Saya jamin tidak ada itu. Oce Kaligis, tanya Rio Capella pernah enggak ketemu siapapun di sini. Kalau hubungan dengan Oce Kaligis. Dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sekitaris jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini. Karena tentu saya tidak bisa lagi bersama-sama dengan partai ini karena saya menghadapi persoalan yang ada di KPK. Sulit rasanya bagi partai Nasdem untuk menutup rapat aib itu. Terlebih ada hirarki yang berlaku umum dalam setiap partai politik terkait kewenangan dalam hal-hal yang bersifat strategis. Terlebih bila melibatkan kompromi politik lintas partai. Kode sebenarnya berarti ada orang lebih tinggi secara leveling. Karena dalam sistem pidana kita, kalau ada orang diajak menjadi justice collaborator, berarti dia bukan intellectual daughter. Berarti ada yang lebih tinggi. Saya mau ingin partai ini kalau bisa lenyap dari bumi Indonesia ini. Saya mau kalau bisa Bung Surya mau salah enggak salah. Kalau bisa orang enggak boleh percaya lagi sama dia. Surya boleh saja protes. Pertanyaannya, mungkinkah publik masih percaya? Tim Emensi Media melaporkan.